Terima kasih Terima kasih Ini rumah Ibu Yati ya Pak Yang kabarnya Sering sakit-sakitan Dan rumahnya Tinggal di gubuk reyot Gini Pak Bagaimana kehidupan beliau Ya kehidupan beliau Sangat memperhatinkan Ya Dia pun punya anak 4 Terus dia sakit-sakitan Sekarang dia berada di rumah sakit obat Dibawa sama Ibu Lurah Atau sama Kepala Puskespas juga Sejak kapan Pak Dibawa ke rumah sakit Pak? Sejak hari Sabtu kemarin Ibu Yati ini Udah berapa lama sih Pak Rt Tinggal di sini Pak? Ibu Yati ini Sekitaran 20 tahunan dia tinggal di sini Ikut sama suaminya Terus suaminya meninggal Dan dia membuahkan hasil anak 4 orang anak Nah sekarang Setelah ditinggal suaminya Kau punya seperti ini Anaknya semua tinggal di sini Atau gimana Pak Rt? Anaknya yang satu Sudah rumah tangga Yang tiga Masih tinggal di sini Jadi sehari-hari itu Yang cari nafkah itu Ibu Yati sendiri Atau gimana Pak Rt? Sepanjang tahun Pak Rt? Ibu Yati kadang-kadang Dia suka Ditinggosok Beli gitu Sedangkan anaknya pun Ada yang kerja di pabrik Yang satu lagi serabutan juga Jadi untuk bertahan hidup Ibu Yati Nunci gosok ya Aktifitasnya ya Cuman Pas sakit-sakitan itu Sejak kapan Pak Rt? Sakit-sakitan dia Sudah jalan sekitar 6 bulan Dia sakit-sakitan Karena dia punya penyakit liver gitu Makanya sekarang badannya pada bongkak-bongkak Dari pemerintah sendiri Sudah diajuin untuk misalnya Beda rumah gitu Pak Rt? Alhamdulillah Tadi pagi saya sedang mengurus surat-surat Untuk ke rumah sakit Ataupun untuk ke provinsi Soalnya tadi pagi ada orang provinsi juga datang disini Tadi pagi saya sedang mengurus surat-surat